Intro Ya senang sekali adik-adik di rumah masih bersama Kariska dan juga ibu Jessica yang coba lihat ini kostumnya sungguh sangat menarik seorang astronot. Adik-adik sekalian jangan lupa untuk bergabung bersama Kariska di tofon bebas pulsa yaitu 0800-140-3046 dan adik-adik juga dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp di 0818-0440-3046 Adik-adik juga dapat menyaksikan program ini melalui channel Youtube yaitu Televisi Edukasi dan disaksikan juga di live streaming yaitu tve.camdikbud.go.id dan adik-adik yang memiliki Android jangan lupa untuk mendownload aplikasi TV Edukasi pada Play Store dan App Store yaitu TV Edukasi. Adik-adik tentunya penasaran nih, Kak Jessica ini pakai baju astronot seru banget. Apakah Kak Jessica ini pernah menjadi seorang astronot? Kita tanya langsung ya Kak Jessica nih. Coba Kak Jessica mungkin bisa menceritakan pengalaman Kak Jessica. Apakah Kak Jessica pernah menjadi astronot? Ataukah tidak? Mungkin bisa diceritakan. Ya jadi kemarin Kakak ke Amerika itu untuk belajar tentang STEM. Yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi disana kita belajar bagaimana mengaplikasikan sains. Tapi tidak secara hafalan tetapi melalui hands-on activity. Jadi kita belajar apa saja yang dilakukan oleh para astronot di luar angkasa. Kak Rizka tau gak Kak? Kira-kira ngapain tuh Kak? Nah itu dia baru mau tanya nih Kak Jessica. Kira-kira ngapain aja sih kalau keluar angkasa itu? Iya jadi ternyata nih saya juga baru tau Kak waktu kesana. Jadi mereka ketika di luar angkasa itu mereka meneliti semua penelitian yang tidak bisa dilakukan dengan udara. Jadi karena di luar angkasa kan ruang tanpa hampa udara ya. Kemudian disana juga kita melihat bagaimana pola hidup para astronot di International Station. Dimana astronot di seluruh dunia berkumpul disana dan melakukan penelitian. Karena permukaan bumi itu setiap jamnya itu berubah. Apakah terjadi hujan ataukah terjadi perubahan udara seperti itu Kak? Wah seru banget. Ini Kak Jessica lagi cerita tau tau ada yang telfon nih. Karena mungkin adik-adik di rumah saking penasarannya nih antusias sekali dengan seorang astronot. Langsung sih kita terimanya. Halo. Halo selamat sore. Sore. Dengan siapa disini? Dengan Kaisa di Depok Kak. Kaisa di Depok. Baik Kaisa. Apakah ingin bertanya dengan Ibu Jessica atau kira-kira ada sesuatu yang ingin disampaikan? Iya mau bertanya sarap jadi seorang astronot itu apa? Kita harus inter apa gitu? Betul sekali. Gimana nih? Ya kalau kemarin saya berbicara dengan Miss Lawrence yaitu Wendy Lawrence yang ada di foto ini. Ini ada fotonya nih. Di foto ini Wendy Lawrence. Kemarin dia menceritakan bagaimana kisahnya dia bisa menjadi seorang astronot. Jadi pertama-tama kita harus mengikuti pelatihan penerbangan. Oke. Jadi kemarin juga saya latihan tuh Kak. Latihan bagaimana kita keluar dari helikopter dengan keadaan yang aman ketika helikopter tersebut terendam air. Kemudian bagaimana kita keluar kalau dari helikopternya dari atas. Kita mundur ke bawah ke air seperti itu. Jadi pertama-tama pasti tidak boleh takut ketinggian. Nah itu syaratnya ya? Iya. Kan kita nanti mau naik ke atas. Betul sekali. Kalau pengen turun lagi bagaimana? Betul sekali. Nah itu kira-kira berapa lama untuk pelatihan tersebut? Itu tergantung kesiapan pribadi dan mental masing-masing ya Kak. Karena kan setiap orang itu berbeda. Tapi ya kalau kita punya kemauan pasti bisa ya. Nah selain dari pelatihan itu kira-kira apa lagi? Selain itu pastinya kita akan dipersiapkan bagaimana mengoperasikan sebuah pesawat luar angkasa. Seperti itu. Oke. Seru banget Bu Jessica. Namun kita harus lanjut lagi nih pembahasan berikutnya ya. Oh iya baik-baik. Ini adalah mengenai Kariska Bacakan dan indikatornya adalah mengidentifikasikan terjadinya gerhana bulan atau matahari. Dan juga menganalisis terjadinya gerhana bulan atau matahari berdasarkan gambar yang disajikan. Langsung saja dijelaskan oleh Ibu Jessica. Iya. Kita langsung ke soal saja ya Kak. Langsung ke soal lagi ya? Iya langsung dari gambarnya saja. Oke baik-baik. Silahkan. Ini adalah soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Posisi matahari, bulan, dan bumi pada gambar di samping menunjukkan terjadinya peristiwa A. Gerhana matahari sebagian B. Gerhana bulan sebagian C. Gerhana matahari total dan D. Gerhana bulan total. Nah kira-kira jawabannya apa? Jawabannya apa? Yang pertama kita perhatikan posisinya terlebih dahulu. Dari matahari, kemudian yang kedua adalah bulan, dan yang terakhir adalah bumi. Nah karena dari urutan ini maka kita akan mengetahui bahwa gerhana yang terjadi itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Seperti itu. Bila cahaya matahari tertutup oleh bulan maka dipastikan gerhana yang terjadi adalah gerhana matahari. Seperti itu. Kalau untuk mengetahui total atau tidaknya kita lihat posisi dari bulannya. Karena dia berada di tengah dan ada garis dari sinar matahari tersebut maka dipastikan ini adalah gerhana matahari total. Kalau bulannya terletak di sebelah sini, nah itu adalah gerhana matahari sebagian. Karena bulannya tidak berada persis tegak lurus dengan matahari. Seperti itu kak. Baik. Jadi ini langsung dijawab ya tadi Bu Jessica ya? Iya. Jawabannya adalah? Gerhana matahari total. Bila permukaan bumi tertutup oleh bayangan umbra dari bulan. Seperti itu kak. Oke. Jadi memang harus sejajar ya? Iya. Harus sejajar dengan garis lurusnya. Nah ini sepertinya ada lagi yang ingin bergabung dengan kita nih Bu Jessica nih. Halo selamat sore dengan siapa ini? Dengan Syahida. Umbung kulu. Dengan Syahida. Halo Syahida. Terima kasih telah bergabung. Syahida ingin bertanya dengan Ibu Jessica atau ingin menyampaikan sesuatu? Iya. Ini kan planet Pluto sudah tidak diakui lagi. Sebagai bang. Itu alasannya apa? Gimana? Bu Jessica sudah jelas pertanyaannya ya? Sudah. Baik. Itu saja Syahida ya? Iya. Terima kasih. Terima kasih Syahida. Silahkan Ibu Jessica. Iya. Tadi kan planet sebenarnya ada sembilan ya. Kemudian sekarang menjadi hanya delapan. Terakhir Neptunus. Karena Pluto sudah tidak diakui sebagai planet lagi. Hal ini dikarenakan Pluto sudah orbitnya dia sudah tidak sesuai dengan tempatnya. Dan kedua adalah karena size-nya ukurannya terlalu kecil untuk disebut sebagai sebuah planet. Seperti itu Kak. Oke. Gimana nih Syahida? Jadi jawabannya sudah jelas dari Ibu Jessica. Atau mungkin ada sahabat hidup kasih lain yang mewakili atau terwakili dari Syahida. Mungkin pertanyaannya sama tapi belum jelas. Dapat menelpon kembali bersama kami ya. Gimana? Di 0800-140-3046. Seru banget ini tentang astronot ya. Ibu Jessica ya. Nah adik-adik di rumah juga pastinya sangat penasaran nih. Tapi kita lanjut saja langsung soal ya. Supaya adik-adik di rumah ini lebih tahu lagi mengenai pembahasan kita. Iya betul. Atau boleh saya yang bacakan? Iya. Baik. Ini adalah di sini ada gambar. Adik-adik silahkan lihat di layar. Perhatikan gambar berikut ini. Di suatu daerah penampakan matahari pada siang hari tampak seperti pada gambar. Menurutmu di daerah tersebut terjadi peristiwa? Apakah A gerhana bulan total? Apakah B gerhana bulan sebagian? Apakah C gerhana matahari total? Apakah D gerhana matahari cincin? Nah kira-kira jawabannya apa? Kita minta clue dulu nih lagi sama Ibu Jessica. Kira-kira cluenya apa nih Ibu Jessica untuk menjawab pertanyaan ini? Nah kalau dari saya cluenya kira-kira itu gambar apa kak? Dari yang total sebagian atau apa? Mirip-mirip benda di sekeliling kita. Apa ini ya? Kira-kira ini sebentar. Kalau saya jawab A gimana? Benar atau enggak nih Ibu Jessica? Sepertinya kurang tepat kak. Kurang tepat. Alasannya apa? Karena disitu bentuknya adalah seperti apa? Seperti cincin kak. Oke. Jadi kalau total sama sekali tidak ada cahayanya. Jadi A ini salah ya? Iya jadi jawabannya adalah gerhana matahari cincin kak. Oh oke. Padahal tadi saya mau nanya lagi nih kalau B gerhana bulan sebagian? Tidak mungkin ya? Karena gambarnya sudah jelas ya? Oke adik-adik tadi diperhatikan lagi gambarnya ya. Tadi Kak Riska jawab gerhana bulan total. Ternyata Bung Jessica ini bilang salah. Karena apa? Karena disini ada matahari. Ada cincinnya terlihat ada cahaya di pinggir-pinggir. Iya. Nah itu kekluinya. Betul. Jadi masih ada cahaya yang ngintip ya Bu Jessica ya? Iya betul. Oke. Kita perhatikan saja bentuknya. Betul. Iya seperti itu. Nah gimana nih adik-adik? Adik-adik juga harus cermat ya untuk menjawab soal-soal ya. Nah disini sudah jelas ya itu gerhana matahari cincin. Adik-adik apabila ingin bertanya jangan lupa ya. Dan jangan malu untuk bergabung bersama kami. Karena ini ada seorang astronot nih di samping Kak Riska nih. Seru deh pokoknya. Lanjut aja ya langsung ya. Iya betul. Oke. Silahkan. Kali ini Bu Jessica deh membacakan. Oke boleh. Oke mari kita perhatikan gambar berikut ini. Fenomena Blood Moon yang nampak di langit malam seperti gambar di samping ini terjadi pada saat A. Gerhana matahari sebagian, B. Gerhana matahari total, C. Gerhana bulan sebagian, dan D. Gerhana bulan total. Nah lagi-lagi diperhatikan kembali gambarnya. Iya. Petunjuknya terjadinya di malam hari. Malam hari. Karena langitnya gelap ya Kak. Betul. Kemudian, dari namanya sudah terlihat Blood Moon, berarti itu adalah bulan. Bulan, jadi A sudah tidak mungkin ya karena situ ada matahari. Iya, jadi yang jawaban matahari sudah tidak usah dipilih. Sudah tidak mungkin, A dan B. Jawabannya adalah salah. Tinggal C dan D. Jawabannya adalah? Gerhana bulan total. Total. Baik, karena ini tertutup semua ya Bu Jessica ya. Iya. Oke. Nah tapi ini fenomena yang sangat jarang ya Kak, karena warnanya merah. Oh iya betul sekali. Tampak berwarna merah. Kenapa itu Bu Jessica? Karena fenomena bulan tampak berwarna merah tersebut nampak sangat besar. Dan bulan berada dalam titik terdekatnya dengan bumi, fenomena supermoon, dan tergolong dalam fenomena gerhana bulan total. Jadi dia sangat dekat, jadi makanya kita dapat melihat dengan sangat jelas Kak. Baik. Iya, seperti itu. Oke, nah biasanya fenomena ini berapa tahun sekali atau? Sangat jarang, tapi kemarin itu sempat terlihat ya. Adik-adik mungkin yang ingat ya waktu itu sempat terjadi fenomena ini ya. Iya, kemarin terakhir tanggal 17 Juli Kak, terakhir ada gerhana. Oh ada ya? Ada gerhana bulan, dan katanya itu yang terakhir. Oh gitu. Jadi tahun ini 2019 terakhir, nanti 2020 ada, tapi itu sebagian. Jadi tidak terlihat seperti yang seperti ini. Kita tidak bisa membedakan itu gerhana atau bukan. Oh gitu, jadi ini memang fenomena yang langka ya. Nah, Bu Jessica ini saya cek nih ada pesan yang masuk ya. Sebentar ya, saya baca dulu. Selamat sore, saya Aya mau tanya. Saya ingat kalau dulu Pluto itu termasuk ke dalam salah satu planet. Dan apa alasannya Pluto dikeluarkan dari golongan planet? Tadi sebenarnya sudah ditanya ya. Iya, betul sekali. Dari Sahidah ya? Iya. Oke, ya sudah langsung saja kita ke pembahasan berikutnya. Soal berikutnya, oke. Perhatikan gambar berikut ini. Kedudukan matahari, bumi, dan bulan yang menyebabkan terjadinya gerhana bulan total adalah A, 1, B, 2, C, 3, dan D, 4. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau yang namanya total, pasti terjadinya adalah selalu berbentuk garis lurus. Oleh karena itu, jawaban dari soal ini adalah yang C, yaitu yang posisi ketiga. Seperti itu. Posisi ketiga. Ya. Coba kita lihat di sini jawabannya nih, biar adik-adik di rumah bisa tahu. Iya, betul. Posisi ketiga karena berbentuk satu garis lurus yang sama. Oke, ini sudah dijawab ya, jadi jawabannya adalah C, Kak. Nah, adik-adik silahkan ya diperhatikan. Dan adik-adik tentunya mungkin masih ada yang penasaran nih, Bu Jessica, ini mengenai astron, karena ini pasti adik-adik banyak yang tertarik nih. Iya, betul sekali. Tapi kita harus jeda dulu. Jadi adik-adik di rumah jangan kemana-mana, karena Kak Riska dan juga Ibu Jessica akan kembali setelah jeda berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.